sudah tinggal pengelasan luar semua jadi untuk yang di dalam sudah selesai semua pengelasannya Halo semuanya sobat John Las sobat bengkel oke teman-teman untuk kesempatan kali ini kita lanjut untuk pekerjaan pembuatan tangki CPO teman-teman ya seperti yang teman-teman lihat sekarang tankinya sudah hampir selesai jadi sementara ini masih pengelasan yang di dalam sebelum kita tutup kita selesaikan dulu pengelasan yang di dalam teman-teman ya Nah sementara masih seperti ini bentuknya di atas teman-teman jadi gelombang-gelombang gitu karena waktu kita tarik kita rapatkan kita las yang ada sekatnya yang kena sekat sama yang di di pinggir-pinggir teman-teman ya jadi tengahnya masih masih gelombang begitu nanti nanti saya kasih tutorialnya untuk caranya merapatkan sama pasang tutupnya teman-teman ya jadi bentuknya seperti itu tapi ini sudah hampir selesai yang di dalam teman-teman untuk pengelasannya sementara ada om selamat di dalam masing gelasi sebentar kita juga lihat dulu yang di dalam teman-teman ya kita review dulu seperti apa bentuk jadinya di dalam sebentar kita masuk jadi kita masuk dulu sekarang ya mudah-mudahan masih terlihat teman-teman ya ini saya juga bawa senter nanti supaya lebih jelas oh masih kelihatan teman-teman jadi bentuk dalamnya seperti ini jadi waktu pemasangan sekat itu teman-teman waktu kita perakitan pertama yang di sini belum di jebol ini di jebol setelah kita selesai semua atau waktu itu kita jebol sedikit disini kita jebol sedikit untuk waktu narik yang dari atas kita buat nyantol chain blok jadi dicantolkan di lubang sini jadi bekas jantolnya sudah saya lepas semua jadi waktu kita narik masih hampir hampir menutup jadi kita disini tariknya terus yang di sebelahnya kita buat seperti ini teman-teman di kasih plat di kita bentuk supaya seperti membentuk plat dindingnya juga ini fungsinya buat supaya ini tidak gampang retak teman-teman ya kalau tidak dikasih plat ini ini rawan retak jadi kalau kita kasih seperti ini supaya membentuk seperti bendingan plat yang disini itu membuat platnya semakin kuat tidak mudah retak jadi bentuk dalamnya seperti ini teman-teman jadi untuk pengalasannya tidak usah full sampai di atas luar kita seperti itu ini untuk yang di sekat teman-teman ya nah disini untuk pengalasan yang ini kita tidak perlu mengalas lagi karena waktu plat masih kita hampat kita sudah lah semua teman-teman ya jadi itu fungsinya waktu kita masih menghampar plat masih kita gentang itu kita sudah lah semua nanti pengalasannya dimaksimalkan lagi waktu pengalas di luar jadi kalau ini tidak terlalu bagus enggak papa teman-teman yang penting rapat nanti kita maksimalkan yang di luar teman-teman terus untuk ini teman-teman tetap kita harus kasih suai supaya tidak lentur karena waktu bermuatan minyak ini kalau tidak dikasih suai begini ininya goyang teman-teman ya tahu lentur yang di sini tidak dikasih sepatu karena dia tembus langsung ke sini ya teman-teman ya tembus sampai ke saran mulut ya sampai yang di ujung kalau yang di ujung khusus kita kasih sepatu seperti ini bahasanya kita kasih fondasi supaya tidak UNP nya tidak langsung menempel sama bodi tanknya kita kasih sepatu teman-teman itu lebih kuat tidak rawan retak teman-teman jadi untuk pengalasan yang di dalam ini saya pakai kawatnya yang AWS nya 70-16 teman-teman kalau untuk ngelas seperti ini jadi tidak boleh tidak apa-apa itu kuat saja jadi semua seperti itu bentuk dalamnya seperti ini setelah selesai semua kita baru mau pasang tutup di atas ini teman-teman kita mau pasang tutupnya untuk jebol untuk lewat main hall nya nanti terakhir setelah kita sudah balik tanky nya kita baru jebol untuk pasang pipa untuk keran oke teman-teman kita mau pasang dulu plat nya nah ini kalau kita lihat bentuknya dari atas teman-teman ya seperti ini jadi ini masih ada nyisa sekitar 40 cm kurangannya teman-teman masih kurang 40 cm jaraknya ini ini yang bekas-bekas cantolan kita sudah lepas bekas cantolan-cantolan waktu penarikan pengerolan kita lepas untuk plat nya kita juga sudah siapkan teman-teman itu yang di bawah disana di atas tadi kurang 40 cm potongannya ini kita lebihkan 46 cm masih ada pray 3 cm ya teman-teman kiri kanan 3 cm jadi nanti ini untuk di tengahnya seperti ini teman-teman tetap langsung dipotong aja tidak apa-apa kalau kita buat full nanti tidak ada yang jalan untuk masuk ada yang nge-take ngunci dari dalam jadi ini plat nya nanti yang kita mau pasang di atas ya oke teman-teman jadi prosesnya seperti ini kita kolong rantai tembus pasang dongkrak tumpangkan plat nya yang mau disambungkan untuk kekurangannya itu didongkrak terus sampai nanti rapat ini rata sama ini kalau sudah rata kita kunci last di rantai nya kita dongkrak kita kolong di body tanky nya sudah mulai kelihatan rata teman-teman sudah mulai nekan nanti mana yang kira-kira sudah rata kita kunci last dulu kita geser rantai nya nanti sudah gitu kita geser lagi ya itu sudah hampir rata nanti kalau ini yang di bawah dongkrak yang di bawah dongkrak itu kita kunci last dulu nanti kita geser lagi rantai nya seperti itu terus prosesnya sampai habis disana jadi caranya seperti ini cuma dipastikan teman-teman harus punya rantai yang bagus rantai yang standar rantai yang tidak molor jadi kalau kita dongkrak kita yakin bahwa alat kita aman karena kalau sampai terjadi putus itu juga beresiko bisa mengenai kita jadi tetap perhatikan keselamatan karena kalau posisi kita kerja besi ini harus ekstra hati-hati teman-teman ya supaya jangan sampai insiden terjadi apa-apa yang tidak kita inginkan nanti merugikan kita nanti kasihan dengan keluarga kita yang berharap kita bekerja selamat kalau kita sampai celaka nanti itu sangat merugikan oke sementara kita kunci last dapat 2-3 titik disitu nanti kita geser rantai nya teman-teman jadi pas kita sudah kita sudah press gini otomatis platnya rapat asal jangan terlalu lebar untuk plat tambahannya ini teman-teman kalau plat tambahannya ini terlalu lebar nanti merenggang makanya ini kita buat tanki nya yang atas itu kan masih rata atas sama bawah itu masih agak rata ya teman-teman untuk yang sebelah kita sudah selesai untuk pemasangan platnya penyambungannya jadi sudah kita kunci jadi lanjut ke sebelahnya sampai nanti rata jika lo pas posisi begini tidak boleh sampai terlalu kelewatan dongkraknya mana yang kira-kira sudah rata diketek dulu baik yang sebelahnya sana atau yang sini mana yang sudah kelihatan rata diketek dulu nanti baru dongkrak lagi kalau yang sebelahnya kurang kurang rata ini fungsinya kita yang ada yang melihat dari bawah jadi yang sini sudah rata rata dengan ujung sama tengahnya jadi yang mana yang sudah rata begini kita kunci las dulu kalau yang sebelah kurang rata sehabis di kunci las yang disini baru dongkrak lagi teman-teman dongkrak lagi supaya yang sana lebih rata lagi yang sini sudah tidak bakal berubah lagi kalau sudah di kunci las oke teman-teman sudah terpasang semua untuk pemasangan sambungan yang di atas jadi sudah rata teman-teman ya sudah membentuk jadi nanti tinggal pengelasan full jadi sebelumnya yang masih renggang nanti di teks di kunci las pukul kita lihat dari atas ya jadi seperti ini nanti ini tempat main hall nanti masih dipotong lagi tak apa om di ketek langsung tutup om kita renggang pelatnya kelihatan renggang jadi di kunci las dulu nanti dipalu supaya rapat ya seperti itu teman-teman jadi supaya jadi rapat semua jadi sudah habis ini sudah tinggal pengelasan luar semua jadi untuk pengelasan dalamnya nanti tinggal membalas kunciannya pelatnya yang ini teman-teman ya yang dari dalam yang dari dalam nanti dibalas di kunci las tidak usah full tapi di jarak-jarak dari dalam dalamnya plat ini teman-teman ya yang ketemunya ini sama ini nanti di kunci dulu dalamnya ada balasan lasnya lah paling tidak baru kita tinggal pengelasan semua ini persiapan nanti langsung ke pembuatan sasis pemasangan gabura yang di atas juga tapi nanti kita bikin sasisnya dulu oke teman-teman kita lanjut sampai malam teman-teman ya untuk pengelasannya jadi ini saya sempatkan saya sempatkan lembur saya lembur untuk tinggal pengelasannya jadi supaya mengurangi panas juga teman-teman ya kalau kita kerja siang itu luar biasa panasnya jadi ini sudah pengelasan semua seperti ini yang sudah dilas teman-teman jadi untuk pengelasannya kita maksimalkan yang di luar kalau yang tadi kita lihat di dalam mungkin lasasannya tidak begitu rapi karena itu fungsinya buat join nyatukan platnya ini aja teman-teman jadi untuk yang di dalam sudah selesai semua pengelasannya jadi sudah tinggal pengelasan yang di luar jumpa lagi sama Omeko jadi kalau teman-teman yang kemarin sempat nanya gimana anggota yang satu ini Omeko ini sekarang direkrut di perusahaan tambang teman-teman ya jadi saya tidak bisa memaksa kalau dianya harus kerja ditambang jadi pas masuk siang saya minta untuk bantu kerja pengelasan malam semampunya sampai jam berapa oke teman-teman saya kira cukup dulu videonya sampai ketemu lagi di video saya berikutnya semoga bermanfaat salam cerdas kreatif sukses kemudian sejak